Saudara hari ini umat katolik merayakan hari kenaikan Yesus Kristus di gereja katedral Jakarta ada tiga kali misa dengan umat tak perlu lagi melakukan pendaftaran untuk hadir dalam gereja. Jam 12 siang ini kenaikan Yesus diperingati secara meriah di gereja katedral. Selama misa umat secara husuk mengikuti semua proses. Sebelum misa dimulai sejumlah petugas keamanan baik internal gereja maupun dari pihak kepolisian menyisir lokasi gereja. Ini merupakan tahun ketiga. Jadi tahun lalu merupakan tahun kedua adalah tema besarnya yaitu berfokus kepada penghormatan martabat manusia. Itu yang pertama. Kemudian tahun kedua kemarin yaitu dilanjutkan dengan kesejahteraan bersama dan tahun ini titik beratnya kepada tahun solidaritas dan juga subsidiaritas. Untuk itu semua umat diajak untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi melalui tema khususnya yaitu bagaimana semua umat juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk kali ini di misa kenaikan Tuhan Yesus itu tidak dilakukan registrasi seperti halnya di misa Natal maupun misa Paskah. Yang biasanya di dalam gereja harus registrasi, kemudian di luar itu bebas. Nah kali ini semua tidak memerlukan registrasi, jadi umat yang datang sekitar satu setengah jam itu sudah banyak yang datang sehingga mereka bisa menempati dalam gereja. Gereja protestan di Indonesia bagian barat Immanuel Jakarta hari ini menggelar tiga kali ibadah dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus dengan tema pemberitaan telah dialihkan. Ibadah pertama dilaksanakan pada pukul 8 pagi, ibadah kedua berlangsung pada pukul 9 pagi dan ibadah terakhir digelar pada pukul 6 sore nanti. Ibadah yang berlangsung pada pukul 9 pagi dipimpin oleh pendeta Abraham Ruben Persang yang menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus sebagai ajakan hidup bersaksi dalam iman. Pendeta Ruben memberi pesan hidup beriman di tengah tantangan dunia serta tidak mementingkan kenyamanan diri di situasi krisis yang dihadapi oleh dunia. Saudara sudah ada rekan kami Tifal Sulesa yang berada di gereja katedral Jakarta. Kita akan tanya bagaimana tentang jalannya misa atau ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan juga ada Dian Silitonga di GPIB Immanuel Jakarta, beranjak ke GPIB Immanuel Jakarta. Dian selamat siang ada berapa jadwal ibadah dan apa tema kotba yang disampaikan dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini? Iya ibadah dijadwalkan berlangsung tiga kali, merci. Yang pertama berlangsung atau sudah berlangsung pukul 6 pagi tadi dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kemudian yang kedua tadi ibadah berlangsung pukul 9 pagi dilaksanakan secara hybrid atau campuran yakni tatap muka dan juga daring atau online. Dan kemudian ibadah ketiga ini berlangsung pada pukul 6 sore nanti yang dilaksanakan secara luring. Nah untuk ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini diberi tema pemberitaan telah dialihkan oleh majelis jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Nah tadi juga pendeta Abraham Ruben Persang yang memimpin ibadah kedua pada pukul 9 pagi tadi dari atas mimbar menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus ini sebagai pengharapan dan juga sukacita bagi jemaat. Tadi pendeta Abraham juga mengambil contoh situasi yang saat ini sedang dialami dunia begitu ya. Mulai dari kerusuhan kemudian juga konflik dan kemudian juga kriminalitas. Nah salah satu yang bisa dilakukan jemaat untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus adalah dengan hadir di tengah situasi tersebut menjadi saksi mewartakan kasih Kristus. Nah intinya adalah supaya jemaat ini bisa berperan aktif begitu ya di tengah persoalan-persoalan sekitar. Nah tadi ibadah berlangsung secara berlangsung dengan hikmat, merci karena memang kita tahu bahwa hari kenaikan Yesus Kristus ini juga merupakan perayaan yang krusial atau penting bagi umat Kristiani. Karena ini masuk dalam Masa Raya Pasca dan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menandakan berakhirnya Masa Raya Pasca. Tidak ada pengamanan yang ketat yang dilakukan di area gereja GPIB Immanuel Jakarta. Jadi tadi perayaan kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung sederhana dan juga tidak meriah gegap gempita. Jadi normal saja begitu perayaannya. Nah meskipun hari kenaikan Yesus Kristus ini mengakhiri Masa Raya Pasca, tapi kita harapkan makna pengharapan dan juga sukacita ini bisa tetap dijalankan atau dikerjakan oleh jemaat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Merci. Terima kasih Dian Sili Tonga, jurnalis Kompas TV yang melaporkan jalannya ibadah di GPIB Immanuel Jakarta dan sebelumnya Tifal Sulesa yang melamantau langsung situasi jalannya Misa di gereja katedral Jakarta. Terima kasih. Sudah